Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Belum lama ini aplikasi YouTube meluncurkan beberapa fitur baru di dalamnya dan beberapa fitur baru tersebut menurut saya cukup penting. Ya, di sini ada 3 fitur baru di YouTube yang bisa kita gunakan secara gratis dan untuk fitur tersebut sangat bermanfaat sekali. Silahkan simak video tutorialnya. Oke, untuk fitur yang pertama adalah Pins to Zoom. Di sini kita bisa melakukan zoom pada objek tertentu di dalam video dengan mencubit layar seperti ini. Dan tentunya untuk tampilan layar harus dalam keadaan fullscreen ya. Oke, cara melakukannya tinggal kita cubit saja seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat gambar secara detail. Untuk contoh di sini kita ingin melihat teriak airnya. Tinggal kita zoom dan di sini kita bisa melihatnya dengan jelas. Begitupun ketika kita ingin melihat objek yang lain, tinggal kita perbesar dan geser seperti ini. Oke, tetapi syaratnya tentu saja untuk resolusi gambar harus tinggi ya. Minimal harus 1080. Karena kalau gambarnya buram, tentu saja kalau di zoom tidak akan enak. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi fitur ini benar-benar sangat bermanfaat untuk melihat gambar secara detail. Kemudian fitur yang keduanya adalah menggeser layar untuk melihat bagian video tertentu. Ketika kita ingin menggeser video ke bagian depan atau ke belakang untuk mencari momen tertentu, maka caranya tinggal kita tekan dan tahan pada video. Berikutnya kita geser ke kiri dan ke kanan untuk mencari momen video yang kita inginkan. Jika dulu kita bisa melakukannya dengan menekan sekali dan menggesernya di bagian garis ini, garis bawah. Tetapi sekarang kita bisa melakukannya dengan menekan layar, tekan dan tahan, lalu geser ke kiri dan ke kanan. Nah, ini sangat bermanfaat sekali. Jadi, tidak perlu menekan garis yang di bawah. Berlanjut ke fitur yang ketiga, yaitu pencahayaan sinematik. Fitur ini bisa digunakan ketika kita menggunakan YouTube dalam mode gelap seperti ini. Nantinya, pada bagian bawah ini, pada bagian judul, akan kita lihat cahaya yang warnanya ini mengikuti gambar. Cara untuk mengaktifkannya, kita klik ikon pengaturan yang ada di atas, lalu pilih mode pencahayaan sinematik. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian ini. Setelah kita aktifkan, maka di bagian atas ini, di bagian dekat judul, akan kita temukan seperti pantulan cahaya yang diambil dari gambarnya. Kita lihat ya, ketika warna gambarnya ini kuning, maka untuk background pada judul ini, harusnya hitam, menjadi ada seperti cahaya yang mengikuti gambar. Dan untuk tujuannya ini, mungkin supaya kita lebih nyaman ya. Beda ketika kita non-aktifkan, kita non-aktifkan untuk mode pencahayaan sinematik. Di sini untuk gambarnya benar-benar hitam ya, nggak ada cahaya sama sekali. Kemudian untuk fitur yang keempat, yang terakhir, saya lupa tadi menyebutkan, yaitu gambar kualitas 4K. Ya, sebelumnya memang untuk YouTube sudah memiliki untuk resolusi 4K ini, tetapi untuk yang berbayar. Sekarang kita bisa menggunakan untuk 4K ini secara gratis. Kita pilih di sini lanjutan. Lalu pilih yang 2160. Nah, di sini kita bisa melihat untuk video dengan kualitas 4K. Jadi gambarnya lebih jernih, teman-teman. Tetapi tentu saja, kalau kalian ingin menikmati kualitas gambar 4K ini, untuk internetnya harus benar-benar kencang ya. Kalau lambat, ya mungkin nggak bisa. Dan itu pun pasti menyita kuota internet yang ada di HP kalian. Oke, teman-teman. Itu dia untuk beberapa fitur YouTube pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan kepada kalian. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.